Ketika Marques crash, ketika Marques jatuh gitu ya, dia bilang bahwa itu percuma jadinya anggaran triliun rupiah dibangun tapi gak ada Marquesnya. Sampai dia bilang bahwa ini ibarat makan tanpa gorengan. Balapan MotoGP tanpa Marques itu ibarat makan tanpa gorengan. Saya kan jadi kayak bingung gitu. Awalnya pengen marah, sekarang pengen ketawa. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang iri dan dengki dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang kita dapatkan. Cerita-cerita semacam itu menurut saya itu jadi mirip sekali dengan cerita seorang mantan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang nampaknya hari ini tidak suka sama sekali dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadinya dia nyinyin sampai nyebarin hoax gitu. Dan saya baru tahu hari ini gitu karena kemarin itu ketika saya pulang dari Lombok gitu ya. Saya udah kecapean, udah gak kuat mau nyicir lagi gitu kan. Udah lelah gitu ya. Kemudian saya telpon teman saya untuk minta tolong. Tolong disupirin sampai rumah karena jarak dari rumah ke bandara itu masih sekitar 4 jam, 5 jam kalau macet gitu ya. Jadi saya minta tolong dia. Setelah kami ngobrol-ngobrol baru ketemu gitu ya. Dia nanya, teman saya nanya. Bos, bener gak sih kemarin itu di MotoGP itu gak ada penontonnya? Katanya sepi. Katanya tiketnya gak laku. Saya terus kaget kan. Loh, kamu lihat di mana? Ada videonya bos. Ada tribunya tuh kosong, gak ada penontonnya. Terus saya jadi penasaran saya gitu. Ini video ini dari mana nyebarnya? Kok bisa ada video tribunya kosong, gak ada penonton? Setelah saya coba cari tahu, ternyata sumber atau orang yang menyebarkan video ini adalah mantan menteri, pemuda dan olahraga. Roy Suryo. Saya kan kaget gitu. Kok bisa mantan menteri nyebarin hoax kayak gini, kok bisa? Terus yang lebih aneh lagi adalah setelah saya lihat tweet-tweetnya gitu ya. Itu ternyata tuh nyenyir banget gitu. Mirip seperti mantan-mantan kita. Dan Roy Suryo dengan tanpa rasa bersalah, tanpa malu mengatakan bahwa video ini adalah video asli. Ini bukan hoax. Dan ini bukan sesi latihan, katanya. Ini hari ini. Jadi daripada masyarakat gak bisa masuk, sementara tribunya kosong, tiketnya gak kejual, mending ya di-losskan aja. Suruh masuk semuanya, suruh nonton semuanya, supaya tribunya itu terisi, katanya. Daripada kosong. Aduh, saya ini heran gitu. Karena MotoGP ini kan live gitu ya. Bukan acara tertutup. Ini terbuka. Media memberitakan semua. Dan live di TV, di TransTV gitu. Di Trans7 gitu. Dan kita juga bisa lihat tuh penontonnya ada atau enggak. Bisa gitu. Tapi Roy Suryo dengan tanpa rasa bersalah, itu tetap nyebarin video kosong ini gitu. Saya gak tahu apa tujuannya. Apalagi dia bilang bahwa ini asli. Bukan sesi latihan. Ya, tapi supaya klaim saya setelah ini tuh bisa menguatkan teman-teman sekalian. Mungkin juga ada yang gak nonton Trans7 gitu ya. Mungkin juga ada yang gak bisa nonton karena siarannya di acak dan sebagainya. Silahkan tonton dulu video berikut ini. Yang ini berisi tentang situasi di sirkuit Mandalika. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kerja sahabatnya dari ribu-ribu penonton yang langsung menyertikan Rui Suryo. Rui Suryo Indonesia langsung di pertamina Mandalika Internasional. Jadi kalau kalian sudah lihat seperti itu dan saya ada di tengah-tengah sana gitu ya. Dan membayar cukup mahal untuk sebuah pertontonan MotoGP gitu ya. Ini kan artinya apa? Artinya Rui Suryo ini ya bodoh sekali. Karena dia tuh, apa ya? Kalau saya jadi dia gitu ya. Kalau dia nonton video ini, saya akan hapus tweetnya itu. Karena memalukan sekali. Dia udah nyebarin hoax, nyebarkan kebohongan, tapi dia gak merasa bersalah dengan itu gitu. Apalagi dia minta agar rakyat dimasukin ke sana. Gimana caranya? Lawang tiketnya udah habis gitu. Tiket yang harga 10 juta, 15 juta. Yang dijual 3 ribu tiket. Habis semua. Yang saya beli, 1.610.000. Habis. Kalau masih ada, saya mau belikan lagi itu untuk teman saya. Tapi gak bisa. Hamin 3, udah habis semuanya. Udah habis. Jadi kalau Rui Suryo bilang, sepi, gak ada orang, tribunya kosong. Ya gak ngerti saya gitu. Mantan menteri kok kepalanya kayak gini otaknya. Kalau mantan-mantan kita atau mama komplek, mereka nyinyir, wajar. Mungkin mereka gak punya kota gitu ya. Referensi mereka atau tontonan mereka itu mungkin berbeda dengan kita gitu. Wajar. Tapi ini menteri, mantan menteri. Lah kok kualitasnya kok kayak panci. Yang dipanasin ikut panas. Semua yang disentuh langsung panas gitu. Kan aneh, lucu gitu. Saya tuh di sana gitu ya. Dengan banyaknya orang yang datang ke sirkuit Mandalika, itu UMKM yang ada UMKM Lombo gitu ya. Yang jualan nasi, jualan macam-macam. Makanan gitu terutama. Itu Moto3, eh Moto2 belum mulai. Belum mulai nih, masih warm up gitu. Itu mereka udah tutup. Habis semuanya. Karena stok makanan yang mereka bawa itu kurang gitu. Sementara penonton mau beli lagi, mau beli lagi. KFC. Pakainya 150 ribu. Habis. Habis. MotoGP belum mulai. Habis. Sampai kemudian air mineral. Le minerali. Ini saya nggak di-endos. Saya sebutin aja gitu ya. Biar ini konkret dan jelas gitu. Itu ngantri panjang banget orang mau beli air mineral. Nah terus setelah itu gitu ya. Ini mereka, ya karena mereka mungkin perusahaan besar gitu ya. Kirim lagi, kirim stok, kirim stok. Terus kirim stok. Habis terus. Dan mereka jualnya bukan harga satu. Wah enggak. Dia paket 10 ribu. Karena mereka nggak mau balikin uang, apa namanya. Supaya nggak ada duit sisa gitu. Jadi dipaketin. Air mineral satu sama koko gitu. Natar de Koko. 10 ribu. Padahal kalau kita beli di toko-toko nggak sampai segitu. Itu habis. Orang beli kardusan tuh. Buat temen-temennya gitu. Nah. Kalau ini kemudian dibilang sepi. Nggak ada penontonnya. Itu kan saya membuat saya tuh kayak kesel banget gitu. Karena saya ada di tengah-tengah mereka. Ada ribuan, puluhan ribu orang nonton bersama-sama dengan saya gitu. Ada Pak Anies, Ganjar, Riwan, Kamil, Hovifah katanya juga ada di sana. Dibilang sepi. Ini kan menjengkelkan sekali gitu. Terus serang menjengkelkan sekali. Tapi yang membuat saya jadi ketawa adalah ternyata Rol Suryo itu memang sebodoh itu gitu. Karena setelah itu dia bilang bahwa ketika Marques crash, ketika Marques jatuh gitu ya. Dia bilang bahwa itu percuma jadinya anggaran triliun rupiah dibangun tapi nggak ada Marquesnya. Sampai dia bilang bahwa ini ibarat makan tanpa gorengan. Balapan MotoGP tanpa Marques itu ibarat makan tanpa gorengan. Saya kan jadi kayak bingung gitu. Awalnya pengen marah, sekarang pengen ketawa. Ya gimana dong? Kalau orang nonton MotoGP, kalau ngikutin MotoGP, kita udah tahu bahwa Marques itu sering crash. Sering dia tuh nggak bisa melanjutkan race, sering dia nggak bisa ikut race gara-gara cedera atau gara-gara jatuh. Sering. Sering banget gitu. Dan kemudian sepanjang tahun 2020-2021, Marques itu nggak bisa ikut race. Cedera sepanjang tahun. Jadi lama tuh dia nggak ikut race. Apakah kemudian dengan itu, kemudian Rossury yang menyimpulkan bahwa MotoGP tanpa Marques itu ibarat makan tanpa gorengan. Berarti pemenangnya Quartararo tahun kemarin itu ibaratnya pemenang tanpa gorengan. MotoGP tanpa makan Marques. Ya biasa aja, tetep aja MotoGP gitu. Tetep ada pebalap-pebalapnya banyak kok gitu. Tapi ini disampaikan oleh seorang mantan menteri yang menyesalkan Marques crash kemudian cari-cari masalah gitu. Cari-cari apa namanya, nyinyiran. Marques nggak tampil dikait-kaitkan dengan anggaran triliunan rupiah yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk membangun sirkuit Mandalika. Ya aneh gitu. Karena nggak cuma di Indonesia dia crash, di mana-mana gitu. Pernah crash. Dan semua pebalap, termasuk Valentino Rossi The Legend, pernah crash, pernah jatuh juga. Pernah nggak bisa ikut balapan juga, sering. Masa itu kemudian mulai disebut sebagai makanan tanpa goreng. Tapi dengan komentar Rossi Rue ini kan membuat kita jadi tahu bahwa pengetahuan dia soal MotoGP, itu minus, bukan nol, minus. Minus banget gitu. Dan kalau dikait-kaitkan dengan cerita sepi di tribun gitu. Kemudian triliunan rupiah, tapi nggak bisa race, Marques nggak bisa race gitu ya. Nggak bisa balapan. Ini kan rancu banget gitu. Rancu. Kalau Pilpres gitu ya, 2019-2014, mungkin memang ada dua versi lembaga survei. Mungkin ada dua media yang berbeda bertolak belakang soal hasil. Ya mungkin di TV sebelah itu Prabowo menang. Ada nggak gitu ya? Tapi kalau race, kalau balapan MotoGP, mana ada sih media yang memberitakan soal kegagalan MotoGP di Mandalika? Mana ada gitu? Eh, ternyata saya baca-baca ada. Ada medianya gitu. Dan mantan menterinya juga menyebarkan hoax itu. Ini kan matanya Rosirio ini kemana matanya itu lho? Matanya itu kemana? Kenungguan panci atau gimana matanya itu lho? Matanya Rosirio itu. Om balapan terbuka disaksikan, disiarkan secara live kok dibilang sepi. Beda sendiri gitu. Tapi setelah saya coba renungkan cukup lama gitu ya, sekitar dua menit lah saya merenung. Lama banget saya merenung gitu. Saya mikir kenapa Rosirio seperti ini ya? Kenapa seorang mantan menteri jadi sebodoh ini gitu? Bodoh banget. Udah nggak tau MotoGP, nggak tau Makes, kemudian juga menyambung-nyambungkan dengan urusan investasi pembangunan sirkut Mandalika. Kan bodoh gitu. Sampai ada stafsus menteri keuangan gitu ya. Yustinus Prastowo. Saya pernah ketemu dengan beliau dan orangnya cerdas sekali gitu. Ini beliau ini sampai jengkel banget kayaknya gitu. Sampai mengibaratkan bahwa itu, ini investasi, ini investasi pemerintah. Nah, itu ibaratnya kita beli panci untuk jual masakan, jual makanan gitu ya. Sampai nyinggir panci loh. Kasih caps lock besar, huruf besar semuanya. Saking jengkelnya sama Rosirio, stafsus menteri keuangan sampai turun tangan. Aneh gitu, saya mikir lama. Dua menit lah. Terus akhirnya saya mungkin menemukan satu alasan. Mungkin, ini mungkin loh ya. Saya nggak tahu benar atau enggaknya gitu. Karena Rosirio ini kan nggak paham, nggak hafal soal lagu Indonesia Raya. Sementara kemarin, di Res MotoGP, itu kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Diajak nyanyi, semua penonton diajak nyanyi gitu. Itu kan mungkin menyinggung perasaan Rosirio gitu. Udahlah dia nggak hafal, jadi menteri gagal, bikin hambalan nggak selesai. Ini masih disinggung sama lagu Indonesia Raya, kan rasanya sakit sekali gitu. Seperti disayat-sayat. Iya kan? Menteri Pemuda dan Ola Raga, zamannya Rosirio kan hambelan nggak jadi tuh. Mangkrak sampai sekarang. Jadi rumah hantu. Ini yang sekarang, pemerintah sekarang, udah sukses bikin race, bikin balapan sukses, bangun sirkuit sukses, masih nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu kan menyinggung perasaan Rosirio yang nggak hafal. Rosirio tuh sebenernya udah mau move on mungkin gitu ya. Terus ada lagu Indonesia Raya, wah saya nggak hafal gitu. Mungkin nggak gitu. Mungkin loh ya. Dan saya juga nggak habis pikir, kalau orang seperti Rosirio tuh mempermasalahkan anggaran triliunan rupiah dan sukses, sementara di era atau di masanya, di era pemerintahannya, itu anggaran triliunan rupiah gagal, mangkrak. Mana yang lebih baik? Sukses atau mangkrak? Dia siapa-siapa juga keluar modal nih. Uang pemerintah juga udah turun juga gitu. Triliunan rupiah untuk hambalan. Gagal. Gagal. Tapi ini sukses di Mandalika. Dia nyinyirin. Mestinya Rosirio itu kan nyinyir kepada dirinya sendiri dan mantan menteri sebelumnya gitu. Andi Malarangeng. Mestinya dia nyinyir dong ke Andi Malarangeng gitu. Bukan malah nyinyir ke yang menteri sekarang atau pemerintah sekarang gitu. Ya tapi, orang-orang seperti Rosirio ini memang ada gitu. Artinya, orang yang suka nyebarin hoax, orang yang selalu percaya dengan hoax, itu memang ada. Orang-orang yang ingin hidup dengan imajinasi kegagalan seorang Pak Jokowi gitu. Ada banyak. Orang HTI, FPI, yang ada IINya belakangnya. Biasanya kayak gitu. Mereka ingin tetap hidup dengan keyakinan bahwa Pak Jokowi itu gagal. Makanya terus bikin hoax. Terus. Untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Daripada mereka melihat kesuksesan, kenyataan yang sangat pahit sekali, nggak bisa mereka hidup gitu. Mending ya konsumsi hoax aja tiap hari. Udah kayak obat tuh, makan tiga kali sehari. Biar mereka tetap hidup bahagia. Ya tapi mungkin banyak orang yang juga kaget dengan pagelaran MotoGP di Mandalika tahun ini gitu. Karena di event pertamanya, di tahun pertamanya, itu udah penuh gitu. Udah sold out semuanya. Karena kalau kita ngeliat infrastruktur yang ada di sebelah-sebelahnya Mandalika, itu kan masih banyak pengerjaan, masih banyak alat-alat berat di sekitar sirkuit Mandalika. Itu area-nya tuh masih banyak yang becek-becek gitu. Sampai saya kebasahan. Orang-orang yang keluar dari sirkuit itu kehujanan, terus ya jalannya becek-becek gitu. Sampai kemudian sepatu-sepatu itu ya udah nggak bisa diselamatkan. Udah kotor semuanya gitu. Sampai saya ke naik pesawat tuh pake sendal jepit. Ya tapi kan dengan itu, dengan semua kondisi yang masih belum selesai ini, yang masih terus dibangun, yang masih terus diselesaikan ini, ternyata balapannya itu sukses gitu. Tiketnya sold out semuanya. Ini kan menunjukkan bahwa trust atau kepercayaan kepada pemerintah itu luar biasa sekali. Antusiasum masyarakat dalam menonton MotoGP itu cukup tinggi sih. Sehingga kemudian mereka beli itu. Meskipun infrastruktur di sekitarnya itu masih banyak yang belum selesai. Nah, orang-orang seperti Roy Suryo itu nggak ingin pembangunan ini dilanjutkan gitu. Makanya menyebarkan apa namanya, pesan-pesan negatif. Kayaknya nggak gitu tujuannya gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu antusias. Supaya ke depan ada kesimpulan bahwa ini tuh nggak diminati oleh banyak orang. Sehingga kalau ada orang mau beli lagi, mau nonton lagi, udah nggak terlalu antusias lagi. Tujuannya itu. Mungkin loh ya. Mungkin. Saya nggak tahu. tanya aja kepada Roy Suryo yang nyeberin folks. Dan di tengah-tengah pandemi yang kita itu masih belum selesai gitu ya. Ya kan masih ada karantina, naik pesawat masih harus tes, tapi kalau udah vaksin dua udah nggak usah gitu ya. Ini kalau kita lihat antusias sama masyarakat datang ke sirkuit Mandalika, keberaniannya tuh luar biasa. Bukan soal mentalnya, tapi uangnya juga gitu. Karena ada orang mengeluarkan jutaan rupiah sendiri habis berapa tuh? Banyak lah. Susah gitu. Itu kan habis banyak gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ekonomi kita tuh ya baik-baik aja. Dari sisi mental, kita tuh udah lebih berani menghadapi pandemi gitu. Kita nggak takut berkerumun. Saya juga nggak pakai masker selama acara gitu. Aman-aman aja. Aman. Sampai kehujanan juga ternyata nggak sakit. Alhamdulillah gitu ya. Mungkin karena saking bahagianya tubuh saya ini jadinya ya. Sampai sekarang nggak sakit. Ini saya semalam nyampe ke rumah, hari ini langsung bikin konten gitu. Artinya fit sekali. Jadi, kalau orang-orang seperti Roy Syuryo ingin menyebarkan pesan-pesan negatif, ya kita harus counter gitu. Dengan kenyataan-kenyataan, dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Karena di Indonesia ini gitu ya, kita tuh sering ditakut-takutin. Termasuk sama virus-virus itu gitu. Kalau ditakut-takutin, kalau kita berhasil ditakut-takutin, itu ujungnya nanti PSBB, PPKM lagi gitu. Makanya kita harus berani nih, ngelawan orang-orang ini gitu. Supaya apa? Supaya ke depan kita nggak terpenjara dalam sebuah apa, keyakinan yang salah gitu. Kalau ini kemudian dianggap gagal, kemudian nggak laku gitu. Itu kan persepsi negatifnya tuh tinggi sekali kepada masyarakat-masyarakat yang lain yang mungkin punya niat untuk nonton tahun depan. Kan kasihan gitu. Dan saya nggak tahu deh, apakah kepolisian bisa memproses Rosurya atau gimana gitu. Karena tweetnya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih dipertahankan sama dia. Dan saya nggak tahu apa tujuan aslinya. Tapi dalam pendapat saya, opini saya, karena kayaknya tujuannya ya kayak gitu. Ya karena mantan. Mantan itu selalu tidak suka dengan semua pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Termasuk Rosurya ini. Mantan menteri. Dan saya tuh juga ikut menyesal gitu karena apa ya, mantan menteri ini kan masih dapat pensiunan dari pemerintah gitu. Tapi kerjaannya nyinir, nyebarin hoax. kan kita harus pecat gitu. Udah mantan harus kita pecat. Masa uang-uang pajak kita dibayarkan kepada orang-orang yang mau nyebarin hoax kayak Rosurya ini sih? Kan aneh gitu. Ngapain? Nggak ada gunanya. Jadi ya, saya pikir itu gitu. Terima kasih sudah menonton. Saya cukup emosional dan marah sekali dengan cerita-cerita Rosurya. cuma ya, selalu ada sisi-sisi lucunya gitu dari setiap kejadian yang kita lihat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura. Song-ünk展ah kura-kura. Terima kasih sudah menonton. Sabi dan passive-kura. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.